hai hai welcome to my channel balik lagi sama aku di channelnya Biparudi dan video kali ini aku di series Imocraft lagi kenapa ini kosong lompong banget kayak gini ya seperti yang udah kalian tonton di video-video temen-temen yang lainnya nih memang berimocraft yang lainnya itu bahwa dikarenakan server update ke 1.13 so ya terpaksa banget world yang lama itu di reset ya di reset ya temen-temen jadi world yang lama itu ya hilang di reset gitu dan aku spawn tadi di sebelah sana di belakang sekarang rencari aku jalan-jalan sambil nyari-nyari base yang pas gitu buat aku dimana dan aku mau ngajak kalian buat nyari-nyari base nya dimana gitu dan ya ini update ke 1.13 seperti yang kalian tahu kan ada kura-kura dan lain-lain itu ada apa apa sih ini namanya rumput lautnya gitulah ya banyak nih kura-kura di sini ternyata lah itu apa ngebak apa wait itu ngebak lah dan aku juga mau kasih tahu sedikit-sedikit juga kenapa server Imocraft itu di reset waktu update jadi waktu itu udah pernah di update ke 1.13 tapi pas masih pakai word yang sama dan itu banyak bug nya gitu jadi kayak apa base nya aku itu hilang plong jadi aku masih koordinat base ku tapi semuanya itu udah nggak ada jadi kayak bangunan-bangunan aku tuh semuanya udah hilang temen-temen jadi bersih gitu ya jadi kayak ya sebelum aku build-build lagi gitu ada tanah-tanahnya dan ada hilang banyak-banyak kayak gitu terus base nya bang Sadan juga sama kayak aku malah dia katanya jadi ladang domba katanya soalnya mulai banyak domba gitu terus buat base nya bang Dian dan siapa lagi kalau nggak salah itu ada itu base nya separoh jadi kayak banyak bangunan rusak dan separoh doang yang ke ke load gitu ya di update nya waktu itu dan kita semua udah rapat udah musyawara bareng-bareng para member Imocraft dan keputusan diambillah update terus di reset dan ya kita juga udah ikhlas ngikhlasin itu yang udah ngebuild-build dan segala macam itu semoga di build kali ini jadi di reset word nya dan build-build selanjutnya itu kita lebih bagus lagi gitu ngebuildnya dan memacu juga lah gitu biar siapa tahu kayak aku gitu kan di apa di map yang lama itu di world yang sebelum di reset ini jadi aku tuh ada kesalahan gitu jadi kayak agak kurang enak lah kalau dibilang sama aku tuh buat jalannya soalnya dari awal itu nggak aku ratain dulu tempat aku jadi maksudnya nggak aku ratain jadi aku bingung nentuin tema jalannya dan buat jalannya itu biar lurus itu gimana gitu loh jadi dari bangunan satu ke bangunan satu lainnya Hai turtle kalau misalnya kita nggak setuju si word nya reset juga ya itu bakal ngebug kayak gitu dan kita bakal kehabisan waktu itu cuma buat ngebenerin buildingnya bagi yang rusak dan bagi yang nggak ada buildingnya juga sama aja gitu kan ngulang lagi gitu ya udah jadi keputusan diambil reset word tapi tetep imocraft season 2 gitu dan aku masih penasaran banget ini ngebug kah? kita bakal coba kesana wah ih serem banget nih ngebug gini soalnya aku juga pengen kasih tahu ke kalian kalau aku tuh sekarang di imocraft nge-like banget tadi nge-like banget dan ini gimana ya sinyal aku bagus terus fps aku juga bagus tapi kayaknya servernya yang belum mendukung buat akunya gitu nggak tahu buat yang lain ya jadi tadi DC-DC terus sebenernya aku mau recorder tadi jadi DC-DC terus dan ya aku harus sabar nunggu gitu ini sekalian kita jalan-jalan aja sambil nyari-nyari lokasi buat base yang bagus dimana rencana sih aku pengen deket sama dessert biar kita kalau buat-buat glass itu nggak perlu susah-susah nyari dessert ya kan tentunya dan deket sama yang banyak resource-resource kayak hewan-hewannya gitu mungkin kan biar kita kalau bikin ternak atau apa itu nggak susah gitu loh kenapa aku butuh blast banyak rencananya karena di 1.13 ini kan aquatic update pastinya kita itu bakal banyak banget yang tema-tema bangunannya itu agak ke air-air gitu lah jadi buat biar bisa kita lihat bagaimana si airnya itu justru pasti kita kita butuh blast gitu kan kayak misalnya buat akwarium lah gitu kan kita kan nunjukin si aquatic update-nya ya buat bikin akwarium itu justru pakai glass kan nggak mungkin kita pakai kayu semuanya gitu nggak akan kita bisa lihat airnya gitu loh terus akwarium pasti ada ikannya dan ikannya itu kita juga pengen lihat gitu nah lihatnya gimana caranya ya itu pakai blast tadi gitu kalau bisa nanti ada waktu atau apa gitu aku bikin project besarnya mungkin kayak sea world gitu wow bagus kan dan ini aku nemu village kayaknya belum terjama oleh tangan-tangan member Imocraft kita lihat dulu lah ada librarian apa nih thorns oke village-nya lumayan juga ini aku save dulu sebentar koordinatnya sip udah kita save koordinat seharusnya aku tutup-tutupin ini sih tapi berhubung aku belum punya kayu dan segala macem terus kalau misalnya aku ngancirin block itu lamanya setengah mampus karena masih ngelike menurut aku ini servernya dan aku udah mulai dapet-dapet sedikit juga soalnya tadi aku agak lapar gitu jadi jalannya agak lama yaa kita bakal keliling-keliling dulu deh cari ya mungkin base yang tepat ya kalo gak sempet aku kasih tau sekarang mungkin di video-video selanjutnya aku ya kasih ya aku cuma mau kasih tau itu doang bahwa Imocraft udah update servernya ke 1.13 tapi ya itu di reset wah ini gelap banget di reset jadi udah kita ngulang yang buat wordnya dan ya aku ikhlas ikhlas aja gitu di reset mapnya gak apa-apalah ah banyak banget ya tepat-tepat yang gede-gede banget kayak gini kita bakal kesana oke temen-temen gara-gara aku udah jalan-jalan keliling-keliling dan ketu itu bisa terus kebanyakan air juga dikit-dikit ke kanan udah air lagi jadi aku harus muter lagi dan ke kiri juga dikit-dikit udah air lagi laut lagi gitu kan jadi harus balik lagi dan aku memutuskan buat pakai parahwa aja kita jalan-jalannya mungkin karena judulnya update si Aquatic tadi itu juga loh ada lumba-lumba jadi ya gitu juga keliatan juga ini update-nya itu banyak airnya mungkin bisa tau banget dah jadi kita bakal jalan kesana aja wah ada villager lagi villager ada villager lagi kita bakal telusurin terus ke depan-depan sana mungkin ada something-something yang bisa dibangun buat desi wait kok gini ya bangunannya emang gini apa? ini kayaknya blacksmith nih aku tau nih pasti blacksmith nih kayaknya kita hancurin wah ada librarian juga yang barusan aku lihat oke tuh kan kalian bisa lihat sendiri agak-agak ngelag-ngelag gitu ya punya aku juga mana librariannya halo bapak kartografer kartografer aduh udah mau malem nah ini blacksmith nih pas sini hei apakah kamu? bukan iya 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 cuma nanya doang sih gak beli kita curi waaa dapet iron lumayan dapet belum mining sudah dapet obsidiannya kita ambil aja dan applenya kita ambil juga buat makan hei hei mantap langsung dapet achievement banyak hehehe ini yang umum apa nih? cleric oke halo 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 lagi kan udah 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 semoga panjang umur amin amin terus terus sehat selalu kayak klasik lah terus apalagi ya semoga kuliahnya kuliahnya lancar wah itu tuh amin 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 banget nih kalo itu loh terus youtube-nya lancar amin eh lagi ya eh oh semoga sehat selalu tadi kan udah pak belum tadi udah panjang umur dah sehat selalu tadi eh belum eh belum tadi panjang umur doang sehatnya belum maksud sih iya ya kamu gimana deh orang aku yang mengucapin oh aku aja inget ya udah ya udah udah berarti ya ya udah semoga diberi keberkahan dalam segala hal amin selamat ulang tahun oke guys aku udah ya ini kan pedang tadi aku udah nemuin di village ya terus sama ada shield juga ya kan yang udah aku buat nih soalnya aku sempet sempet mining-mining tadi sebentar sedikit aja gitu dan aku mulai kelaparan jadi aku udah bunuh-bunuhin para pigi-pigii disini semoga aja populasinya gak ngurang gitu kan pigi-pigii aduh aku udah mulai ngelit lagi jadi aku bakal selesaiin rekodan ini secepatnya aja dan aku udah bunuh-bunuhin para sapi juga nih dan ya udah aku buat-buat furnace sedikit disini sama crafting table dan ada bed juga buat aku tidur biar gak dikejar-kejar mob terus ada chest juga isinya ya barang-barang aku mining tadi kita bakal masak aja dulu ini nah jadi aku udah dapet ini nih tadi jadi iron iron ore nya udah dapet 50 lumayan banget ini yang ini dapet dari villager tadi yang kita ambil dari blacksmith di sebelah sana gitu dan ya best yang aku pilih udah disini jadi di sebelah sana koordinatnya sekitar yang Z nya itu minus 1500an gitu kenapa aku pilih disitu karena disitu lumayan lapang gitu luas dan deket sama dark oak ada deket sama biomea savannah juga dan disana itu ada swam jadi ya lumayan deket dan disini juga desert yang aku cari-cari ya disitu juga ada villager tuh temen-temen lihat sendiri aku gak bisa ngezoom soalnya optifine nya belum aku pasang ya belum keluar lebih tepatnya ya mungkin cukup segitu aja di video aku kali ini yeay oke temen-temen mungkin cukup sekian aja dulu di video aku kali ini petualangan baru di imocraft tetep season 2 tapi di update terbaru yaitu 1.13 aquatic update kalo kalian suka dengan video aku yang kali ini dan yang lainnya jangan lupa klik tombol like nya sebanyak-banyaknya buat support aku dan buat aku juga semakin semangat buat videonya jangan lupa juga subscribe channel aku dan channel member imocraft lainnya ada di deskripsi semuanya kalian bisa cek satu-satu itu siapa aja ya jangan lupa juga di subscribe dan share juga video-video aku ke temen-temen kalian biar mereka tau aku hehehe terima kasih yaa bye 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 Terima kasih telah menonton!